Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jumat Siang belum terima berkas banding yang diajukan Basuki Cahaya Purnama terkait perkara penodaan agama. Saat ini, berkas tersebut masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tim kuasa hukum AHOK belum dapat diproses Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pasalnya, untuk mengabulkan atau menolak pengajuan penangguhan penahanan, harus menunggu majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Kewenangan mengenai penangguhan mau dikabulkan atau tidak itu ada di majelis yang bersangkutan. Sementara kan sekarang belum ada penetapan penunjukan majelis karena berkas bandingnya itu kan belum masuk sampai hari ini. Itu harus ditetapkan dulu nanti ya, tetapkan hakim majelisnya dulu nanti terserah hakim majelisnya yang akan mempertimbangkan semuanya. Dengan pidana penjara selama dua tahun. Selasa lalu, setelah Basuki Cahaya Purnama difonis bersalah atas perkara penodaan agama dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun, tim kuasa hukum langsung ajukan penangguhan penahanan atas dirinya. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jaros Haiful Hidayat juga mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan Basuki Cahaya Purnama. Mifri Syari, Haji Dwi Pramono melaporkan untuk NET.